Hai guys, kembali lagi bersama dengan saya Linda Di video kali ini saya akan membahas mengenai syarat dan dokumen apa saja yang kalian butuhkan untuk mengeplai visa working and holiday terbaru 2024 Jadi buat kalian yang penasaran apa saja syarat untuk mengeplai visa tersebut Langsung aja kita cek Oke jadi yang pertama kita masuk dulu di syarat untuk pengajuan visa working holiday ini Jadi di sini kalian harus tahu dulu syaratnya apakah kalian sudah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat Nah syarat yang pertama adalah kalian harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun Jadi kalau misalnya kalian masih 30 tahun pada saat kalian apply visa tersebut itu kalian masih bisa Kecuali kalau misalnya kalian sudah 31 tahun itu udah nggak bisa Karena banyak banget nih yang nanyain Kalau misalnya aku sekarang 30 tahun bisa nggak? Jadi jawabannya masih bisa Yang penting belum ulang tahun yang ke 31 Kemudian yang kedua adalah minimal lulusan diploma 3 Atau kalian sementara kuliah minimal semester 4 Kemudian selanjutnya syarat yang ketiga adalah Kalian belum pernah mengikuti program working holiday visa sebelumnya Jadi kalau misalnya kalian sudah pernah sebelumnya dan mau ikut WHV lagi itu sudah nggak bisa Kemudian yang keempat adalah kalian harus memiliki identitas diri sebagai warga negara Indonesia Yaitu harus dibuktikan dengan IKTP dan juga harus memiliki pasport Tapi untuk lebih rincinnya nanti aku akan jelaskan ya Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kalian harus mahir berbahasa Inggris minimal tingkat fungsional Kemudian yang keenam adalah kalian harus memiliki dana untuk membiayai keperluan kalian selama di Australia Kemudian yang ketujuh adalah kalian harus sehat, just money, dan berkelakuan baik Syarat yang terakhir adalah tidak sedang berada dalam tindakan pencegahan keimigrasian Nah jadi itu dia untuk syaratnya Kemudian apa saja dokumen yang kalian butuhkan untuk mengapply visa working holiday ini Yang pertama adalah foto terbaru berlatar belakang putih Pada saat kalian foto, kalian harus memperlihatkan telinga kalian ya Kalau untuk berhijab nggak perlu, pokoknya intinya harus bersih ya Di muka kalian harus memperlihatkan foto cantik terbaru kalian Kemudian selanjutnya adalah kalian harus memiliki IKTP yang masih berlaku Nah setelah itu kalian juga harus memiliki paspor yang masih berlaku minimal 18 bulan Kalau misalnya paspor kalian masa berlakunya kurang dari 18 bulan Kalian harus membuat paspor baru terlebih dahulu ya Kemudian selanjutnya adalah kalian harus memiliki sertifikat kemahiran berbahasa Inggris Dari lembaga-lembaga yang sudah bekerja sama Kalian bisa menggunakan IELTS dengan rata-rata minimal 4,5 Atau misalnya kalian mau menggunakan TUFEL Kalian juga bisa dengan nilai keseluruhan 32 Atau ada juga yang namanya PTE Akademik Itu nilai keseluruhannya minimal 30 Kemudian yang terakhir kalian juga bisa menggunakan Cambridge Assessment English Dengan nilai keseluruhan 147 Jadi kalian bisa pilih salah satu dari ini Cuma kalau aku kemarin itu aku menggunakan IELTS ya Kalau menurut aku IELTS itu gampang Dan kalian kalau misalnya hanya untuk WHV Kalian bisa menggunakan General Test Tapi kalau misalnya kalian nih mau ada rencana untuk student Kalian bisa juga menggunakan yang akademik Tapi yang aku dengar-dengar sih Katanya kalau akademik itu lebih susah dibandingkan General Test ya Jadi kalau hanya untuk WHV Saya sarankan General Test Jadi untuk testnya itu ada 4 macam ya Jadi ada 4 tes dalam tes bahasa Inggris itu Yang pertama itu adalah reading atau membaca Kemudian yang selanjutnya adalah speaking atau berbicara Kemudian selanjutnya adalah listening atau mendengarkan Kemudian yang terakhir itu adalah writing atau menulis ya Jadi kalau misalnya kalian mau tahu untuk tutorial agar kalian bisa lolos dalam tes IELTS Aku ada video sebelumnya kalian bisa nonton ya Siapa tahu bisa membantu kalian yang lagi persiapan untuk IELTS Selanjutnya adalah surat keterangan catatan kepolisian atau yang biasa disingkat SKCK Dan itu harus minimal dari kepolisian daerah ya Kemudian selanjutnya adalah ijasa dan juga transcript nilai minimal diploma 3 Dan bagi mahasiswa yang masih aktif kuliah minimal semester 4 Itu kalian harus melampirkan surat keterangan aktif kuliah Dan juga melampirkan transcript nilai dan juga kalian harus melampirkan kartu mahasiswa kalian Kemudian syarat selanjutnya adalah kalian harus memiliki surat rekomendasi dari bank Yang menyatakan bahwa kalian memiliki uang di bank tersebut minimal 50 juta Atau setara dengan 5000 Australian Dollar Dan kalau misalnya kalian sudah memiliki surat tersebut Saran saya jangan langsung ditarik ya Uangnya kalau bisa disimpan dulu beberapa hari Sampai kalian mendapatkan SDUWHV Karena biasanya ada random check ya Kemudian yang terakhir adalah surat pernyataan keabsahan dokumen yang bermatre Jadi isi surat itu menyatakan bahwa semua dokumen yang kalian cantumkan itu adalah asli ya Dan itu harus bermatre Untuk contoh suratnya tuh seperti ini ya Kalian bisa juga nanti lihat di deskripsi video aku Oke jadi itu dia untuk dokumen yang kalian butuhkan Nah jadi kalau misalnya dokumen kalian sudah lengkap Kalian harus scan dokumen kalian Dan scannya harus bagus ya Jangan yang asal-asal Kalau bisa kalian ke tempat photoshopi Untuk scan semua dokumen kalian Dan semuanya itu harus dalam bentuk pdf Kecuali untuk foto harus dalam format jpeg Tapi kalau dokumennya harus dalam format pdf ya Dan untuk ukuran dokumen kalian harus minimal 60 sampai maksimal 300 kb Jangan lebih dari itu dan jangan juga kurang dari itu ya Jadi kalau misalnya udah nih semua dokumen kalian udah lengkap Udah di scan Udah dimasukin di format pdf Saran saya kalian masukin di satu file yang memang khusus untuk pengajuan SDUHV Karena pada saat nanti kalian ikut war itu kalian punya waktu terbatas Jadi kalian harus benar-benar mempergunakan waktu yang ada Jadi setelah itu waktunya kalian untuk ikut war SDUHV Yang dimana ini sangat susah karena banyak banget peminat WHV Sedikit saran buat kamu yang mau ikut war Kalian pada saat menginput data kalian jangan copy paste Kalau bisa manual aja Karena kalau kalian manual waktu kalian masih akan cukup Yang penting semua dokumen kalian Misalnya paspor, KTP, KK semua ada di meja Jadi pada saat upload itu gampang ya Jadi jangan di copy paste Karena pengalaman aku kemarin itu sangat buruk Aku copy paste dan aku udah input semuanya dan tiba-tiba error Aku chat teman aku dan dia bilang kita gak bisa copy paste Katanya kalau copy paste bakal error terus Dan akhirnya aku coba cara manual dan benaran Kalau cara manual itu paling oke Jadi sarannya jangan copy paste ya Kalau misalnya kalian sudah mendapatkan SDUHV Kalian harus lodge visa kalian Dan ada beberapa dokumen yang harus kalian translate Yang pertama itu adalah ijasa dan transcript nilai Itu kalian harus translate Kecuali kalau kalian udah international student ya Atau kalian kuliah di luar negeri itu udah gak perlu Kemudian selanjutnya adalah kartu keluarga, KTP, dan akte kelahiran Itu harus kalian translate Nah jadi itu dia yang bisa aku sharing mengenai visa working and holiday terbaru 2024 Jadi kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan Langsung aja di komen di bawah Nanti saya akan bantu jawab satu per satu So aku berharap yang terbaik buat kalian Semoga kalian bisa mendapatkan kuota Dan semoga kalian juga bisa mendapatkan visa working and holiday Australia Dan semoga video ini bisa membantu buat kalian yang membutuhkan Thank you so much on the video And see you guys on next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax